Tiga minggu setelah kejadian itu, kembali seekor ular muncul di rumahku. Saat itu aku berniat membersihkan kompor tutupku. Ketika Sobari tidur membuatku teringat masa lalu. Teringat kejadian yang kupercaya sebagai awal segala musibah ini. Mungkin hanya sekedar mitos yang belum tentu benar. Tapi mitos atau apapun kebetulan semua sudah tergores dalam jalan hidup Sobari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Langsung aja dipukul, kepalanya kan rata-rata ular suka kepalanya ya. Karena takut gitu, takut ngegigit. Bangke ular itu pun dibuangnya di belakang rumah. Keesokan paginya aku sama sekali tidak menemukan bangkai ular itu. Dibuang ke belakang rumah. Biasanya gak ada pas dilihat. Gak ada bangkainya gitu. Tiga minggu setelah kejadian itu, kembali seekor ular muncul di rumahku. Saat itu aku berniat membersihkan kompor di dapur. Tiba-tiba saja ular itu muncul di bawahku. Mau disiram sama air panas ya. Gak kena, dia larinya ke sudut. Ular itu lalu merapat ke pojok dinding. Dan disana ada ular lainnya dengan posisi seperti ingin mematuk. Suamiku langsung membunuh kedua ular itu dan membuangnya keluar rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini aja selamatan ya, takut ada apa-apa gitu katanya. Yang punya rumah selamatan, ibu harus selamatan ya. Besoknya selamatan, saya. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama dulu, Pak ya. Iya. Esoknya setelah kejadian itu, aku merasakan mual di perutku. Ternyata aku hamil. Pas besoknya lagi, saya ke puskesmas ya, ke klinik. Di periksa, ya udah positif hamil baru sebulan. Akhirnya sembilan bulan penantianku tipah. 26 Februari 2005. Bayu kecilku lahir dengan persalinan normal, dibantu bidan di daerah rumahku. Ini pantat dulu? Selesai? Enggak, normal. Cuma susah keluarnya gitu. Dari pagi tuh, merasakan sakit perutku dari pagi lahir setelah sebelah semau. Di bidan. Bapak-apak anak-anak sehat ya, yang penting dilahirin, nak ya. Selesai melahirkan, bayiku langsung dibawa keluar. Aku sama sekali belum melihatnya. Dan setiap kutanyakan pada ibu, ia selalu menjawab, Bayiku baik-baik saja, tanpa mau memperlihatkannya pada aku. Kalau umur saya nanya aja, kemana anakku gak ada lagi diurusin, katanya sama bidan gitu ya. Udah aja. Mana anakku gak ada lagi. Gak sampai malam itu gak dikasih tahu gitu. Keesokan paginya, ibu membawa pulang bayiku tanpa sepengetahuanku. Saya akan datang lagi. Nak